Fujiyanti Utami dan Tarik Halilintar akan ikut dalam pertandingan badminton di Merah Meriah Sportainman. Fuji sendiri mengaku sudah mempersiapkan diri untuk bisa bertanding dengan maksimal dalam pertandingan badminton nantinya, ya pasti saya sangat bersemangat bisa bergabung dan memeriahkan ajang Sportainman ini, kata Fujiyanti Utami di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 9 Januari 2024. Saya akan berusaha memberikan performa terbaik kami, dari olahraganya, maupun dari segi entertainmentnya. Lewat permainan yang dipertandingkan, badminton, bebernya, Tarik Halilintar mengatakan bahwa deretan artis yang akan terlibat membuat persaingan akan semakin ketat antara tim merah dan tim putih. Jadi banyak talent line-up ini menjanjikan pertandingan seru dan ketat, para selebriti harus menunjukkan kemampuan dan semangat kompetitif mereka di lapangan badminton, ucap Tarik. Nanti akan dibagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan tim putih dan akan bertanding dalam 5-5, permainan ganda campuran, sambungnya. Deretan artis yang akan terlibat di antaranya adalah Tarik Halilintar, BTR Maiden, Livir Nata, Pras Teguh, Marsha Arwan, Bastian Steele, Sitha Marino, Ashraf Jamal, Haris Friza, dan Jeffrey Reksa. Kemudian nama-nama baru yang turut melengkapi pertandingan badminton mendatang adalah Fadli Faisal, Fujian, Lulalafa, Ibn Wardani, Echa Aura, Benyamin Adhi Surya atau yang lebih dikenal Ibn M.A., Meiji Filia, hingga Frederika Chul, Pinkah Prani, serta Alam Ganjar. Selain pertandingan badminton, para penonton akan disuguhkan penampilan musik dari Tecang Cuters dan Fiera Tale. Rencananya ajang Merah Meriah Sportainman akan digelar akhir pekan ini yakni pada 14 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Artikel ini telah tayang di tribunews.com dengan judul Fuji Utami dan Tarik Halilintar bakalan main badminton bareng di Merah Meriah Sportainman, selain itu. Hingga kini Fidi Aldiano masih rutin menjalani pengobatan usai penyakit kanker yang sempat ia derita kembali. Pada proses pengobatannya kali ini, Fidi Aldiano memilih melakukan radiasi untuk melawan sakit kankernya tersebut. Namun, rupanya efek dari radiasi yang dilakukan Fidi Aldiano memberikan dampak yang luar biasa. Dalam podup yang kala itu bintang tamunya Fuji, Deddy Corbusier mengungkapkan kalau efek radiasi tersebut membuat tubuh Fidi Aldiano merasa sakit jika bersentuhan dengan baju. Jadi, dia itu kalau sekarang pakai baju. Kalau bajunya geser sedikit aja rasanya sakit banget, jelas Deddy Corbusier dalam video podcast yang diunggah beberapa waktu lalu. Ya, jawab Fidi Aldiano sambil menganggu. Fidi Aldiano sendiri menjelaskan, efek dari pengobatan radiasi tersebut akan membuat tubuh menjadi radang. Efek tersebut yang nantinya akan membuat tubuh melawan sel kanker dalam tubuh penderitanya. Jadi, radiasi itu buat orang yang kanker itu bisa bikin badan lo radang. Nanti radangnya itu yang ngebuat badan lo bisa menghancurkan sel. Kankernya semoga, ujarnya. Mengutip halodok, terkait radioterapi sendiri memang bisa menyebabkan berbagai efek samping bagi para penderitanya. Beberapa efek samping yang mungkin dirasakan yakni sebagai berikut. Radiasi dapat sebabkan penderitanya menjadi lelah, baik fisik, mental, maupun emosional. Hal ini karena radiasi menghancurkan beberapa sel sehat serta sel kanker. Oleh sebab itu, penderita akan alami efek samping kelelahan. Radiasi dapat sebabkan penderitanya menjadi lelah, baik fisik, mental, maupun emosional. Hal ini karena radiasi menghancurkan beberapa sel sehat serta sel kanker. Oleh sebab itu, penderita akan alami efek samping kelelahan. Terima kasih telah menonton!